Halo assalamualaikum semuanya Yuk kita bikin cemilan cuma dari 3 bahan aja Rasanya enak dan juga gurih Dijamin bakal ketagihan Buat yang mau tau cara bikinnya Yuk simak video ini sampai selesai Pertama Siapkan 180 gram Tepung tapioca Atau kalau dengan takaran Sendok setara dengan 18 Sendok makan ya Setelah itu Tambahkan 2 butir telur Serta 1,5 saset penyedap Rasa ayam Kemudian Kita aduk dulu sampai Tercampur rata Seperti biasa Buat yang mau samahan alat-alat masaknya Kayak di videoku ini Atau lagi nyari keperluan dapur lainnya Aku udah spill link termurah Dan pastinya recommended banget Bisa langsung cek di deskripsi box ya Nah oke Nah oke Jadi setelah itu Langsung aja Kita uleni Sampai adonannya kalis Kalau dirasa Agak berat Untuk menguleninya Bisa kita tambahkan 1 sendok makan air Nah oke Jadi kalau udah Teksturnya Agak terlalu cair Dan bisa kita ambil Menggunakan tangan Seperti ini ya Ambil sedikit adonan Kemudian kita bentuk Menggunakan ngerpu Saat mencetak Gunakan alas ya Setelah itu Bisa langsung kita masukkan Ke air mendidih Setelah mengambat Angkat Kemudian tiriskan Nah oke Jadi sambil nunggu dingin Kita akan bikin dulu Sambal hot jelatotnya Siapkan 4 buah cabai rawit 4 buah cabai merah keriting 2 lembar daun jeruk Serta 3 siung bawang putih Kemudian kita blender Sampai halus Kalau udah Masukkan ke dalam Wajan Kemudian tambahkan 50 ml air Masak menggunakan Api sedang Tambahkan juga Setengah sendok makan Penyudap rasa ayam Dan setengah sendok makan Gula pasir Agar teksturnya lebih kental Disini aku juga Tambahkan 1 sendok makan Larutan tepung terigu Kalau udah seperti ini Bisa kita matikan Api kompornya Nah oke Jadi kalau udah dingin Bisa langsung Kita masak Sebelumnya Balut dulu Menggunakan Tepung tapioca Boleh juga Dibalut Menggunakan Tepung terigu Jika sudah selesai Langsung aja Kita goreng Di minyak panas Dan gunakan Api sedang Gak usah khawatir Karena goreng ini Gak beledos-beledos Jadi aman banget Setelah beberapa saat Teksturnya mengembang Menjadi 2 kali lipat Jangan lupa dibalik Biar matangnya Bisa merata Setelah warnanya Kecoklatan Dan teksturnya Agak crispy Bisa langsung Kita angkat Kemudian Tiriskan Oke Dan ini adalah Cemilan 3 bahan Yang udah jadi Selain praktis Dan juga simple Rasanya Enak Dan juga Gurih ya Pokoknya Wajib banget Nyoba Di rumah Dijadiin Cemilan Saat Nonton TV Atau Bisa juga Dijadiin Ide usaha Dengan Modal Kecil Oke Cukup Sekian Videoku Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Jangan lupa Tonton video yang lainnya Dari pojok C Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Bye Bye